Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi barengan sama gue di Theology Setelah minggu lalu, gimana? Ada yang mampir ke Jakarta Sneaker Day? Kalau ada, komen-komen di bawah ya Kali ini, gue mau ngelanjutin, nge-review sneakers Sebuah kolaborasi Nike yang paling menarik Menurut gue personally di tahun ini Ini dia Apa ini? Nah, Ambush Sama nih, sama yang suka ditidurin namanya Ginger Tapi yang ini yang mana? Sebelumnya, welcome back to The Sneakers Oke guys, seperti biasa Jadi kalau teman-teman belum pada tahu ya Box Nike untuk kolaborasi itu Boxnya kayak gini, hitam Hitam, ini Biasanya box hitam itu hirarkinya seratanya paling tinggi Di Nike gitu ya Dia punya box hitam, glossy Ada logo Nike-nya Logo Ambush di sebelah sini Biasa di bagian belakang detail-detailnya aja Oke guys Tuh ini, kayaknya kalau ngomongin Ambush Si Ginger agak kebangun Tapi sudah lah, biarkan saja ya Oke guys Dan sebelumnya, gue mau shoutout ke Invincible Thank you banget udah ngirimin gue sepatu ini untuk di-review Tapi mereka nggak cuma ngirimin satu, mereka ngirimin dua Kenapa? Karena saat ini ada dua colorway yang dirilis sekarang Kita unboxing aja salah satunya dulu Ini dia Jeng 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 Tuh, salah satu pas Belumnya itu ada Ambush-nya Gitu ya Kita bisa Jeng jeng Yes Ini dia Aduh-duh-duh-duh-duh Nike Air Force One Ambush Ini yang versi warna putihnya Cuman dia nggak putih bener-bener putih Ini sale Terus satu lagi Oke guys Warnanya Hitam Jadi emang Air Force One itu Warna stapler dua ini Putih dan hitam Dikolaborasikan Sama Ambush Dan seperti biasa Ambush itu punya Satu signature-nya yaitu Swoosh-nya mencuat sampai ke belakang Jadi prinsip desainnya Masih sama sama kolaborasi Ambush sebelumnya Gue akan kasih lihat lo Tuh Dia mencuat ke belakang gitu Swoosh-nya sama ya Tuh Dan color blocking-nya pun juga mirip-mirip Nah ini Gue balikin dulu Oke Gue akan mulai bahas Struktur sepatunya Jadi ini Air Force One biasa Tapi dibuat dengan material yang sangat amat premium Kenapa? Kayak gitu Ya Guys Atasnya atau bagian uppernya itu Dibuat dari premium leather Ini mungkin leather yang sama Sama kalau temen-temen sempat megang Leathernya Air Force One 48th Anniversary Jadi bateri leather gitu Lembut sekali ya Kenapa gue langsung ke atas? Karena di bawahnya tuh gak ada apa-apa Ini sama aja kayak Air Force One biasa Oke Capsule Gak ada satu yang spesial Kecuali di bagian Outsole ini Ada tulisan Ambush-nya Nah Intinya sih kayak gitu Satu tone Sale ya Jadi gak putih banget Sale Dia pake Lacer-nya pun agak istimewa Ini flat lace Cuman kayaknya ada sedikit di wax gitu ya Ada Ini namanya Lace lock Ya Ada tulisan AF1-nya hitam Jadi kalau beli Air Force One yang biasa Itu dapet lace lock abu-abu Ini AF1 gitu ya Kemudian Terus nih sampai ke atas Tung-nya nih Tung-nya ala-ala Tung Virgil Ablo Kenapa gue bilang gitu? Soalnya kayak gak finish gitu Jadi Ada kayak unfinished action Ambush Dan logo Swoosh Di bagian tangnya Biasanya disini Nike Air gitu ya Kenapa? Karena dia mengandung Air Terus Yang bikin istimewa itu apa? Lining-nya itu Kulit Kulit yang sama Insola pun kulit Gue biasanya nyoba untuk Ngangkat insola Tapi ini gak bisa diangkat ya Satu sih kekurangannya Ini keras Ini bukan sesuatu yang empuk Ini lumayan keras Mungkin karena dilapisin sama kulit Beda banget sama yang 40th anniversary Yang aku suka gue itu Empuknya bukan main Ini agak keras Dan dia ada Ada sticker Leathernya Jadi ini genuine leather Semuanya Bagian heelnya juga Beda Oke guys Ini agak menonjol gitu Terus kalau kalian pegang Di dalam sini tuh ada kayak Part plastiknya Jadi yang menopang Bagian heelnya Untuk agak menonjol Ke belakang gitu Terus ada Ada cup juga Kayak semacam stabilizer Disini Terus ada ambush Swooshnya Karet Plastik Gue gak tau ya Karet sih sebenernya Ini mencuat ke belakang Itu terinspirasi dari Muffler Dari knalpot motor Jadi emang ini Inspirasinya ambush Itu selalu Moge Moge Motor-motor Berknapot panjang Gitu lah ya Gue bukan anak motor Jadi gue gak tau apa Namanya Gitu guys Dan yang hitam pun juga sama Bedanya adalah Dia Playstocknya putih Jadi warnanya kebalikannya Terus Swooshnya pun putih Leather Ada segala macem juga sama Tulisannya pun Color blocknya kebalik Oke guys Gitu aja sih sebenernya Nah ini Sangar Asli Memang Yang ini tuh Sangar Yang ini sleek Personally gue suka yang mana Personally gue suka yang putih Sama satu lagi sih Jadi di masing-masing Sepatu Kita dapet Extra rice Untuk yang hitam Extra rice nya Warna putih Dapet ini Kemudian Buat yang putih Warna hitam Kebalikannya Color blocknya Seperti biasa Itu Kenapa gue bilang Ini salah satu yang terbaik Karena material wise Ini gokil banget Design wise Ini juga Personally ya Menurut gue pribadi Ini masuk banget ke gue Gue suka banget Dan ya Gitu aja sih sebenernya Nothing very special Sebenernya dia punya Beberapa warna ya Ada yang ini Kemudian sebetulnya warna biru juga Susah kuning Dan yang all black Eh Gue gak tau all black Udah keluar atau belum Tapi yang jelas Ada beberapa macam warna Gitu ya Yang keluar Dan Thank you banget Invincible Indonesia Udah kirimin satu ini Ini wish gue Banget Terus fitnya gimana Fitnya gue sekarang Biasanya kalau Air Force One itu Banyak yang bilang Oh down size Tengah size Gak Kalau gue tetap True size Karena kenapa gue Akhirnya suka banget Dimana Air Force One itu Ketika true size Dia lebar di dalam Itu buat gue Terutama yang ini ya Karena ini agak keras Jadi kenyamanan Untuk kaki lo Bisa bergerak luasa Di dalam sepatunya Itu penting banget Itu penting banget Ini suatu lifestyle Gak akan lo buat olahraga juga Jadi gak perlu Tait-tait banget Santai aja Gue lebih suka Sepatunya Untuk bisa Bernafas di dalam Kakinya bisa agak sedikit Lebar di dalam gitu Dan untuk kaki lebar Ini fine banget Terus dia size 36 Sama 46 Kalau gak salah Di Invincible Indonesia Tapi gue gak tau Sekarang itu Masih ada atau gak Terakhir gue cek Memang Tinggal size cewek doang Gitu ya Cuman ya temen-temen Kalau mau cek dari seller Ini harganya berkisar Sekitar 3,5 juta Sampai 5 juta Tergantung dari Size-nya Seperti biasa ya Nah itu temen-temen Cek sendiri aja Dan gitu sih sebenernya Dari Nike Air Force One Ambush ini ya Menurut kalian gimana Apakah ini termasuk Yang wajib di kop Atau enggak Tinggalin komen aja di bawah Buat gue Wajib banget Gitu guys Jangan lupa follow Invincible Seperti yang gue tulis di bawah ini Instagramnya Nanti gue kasih linknya juga di bawah Jangan lupa juga Follow Instagram gue At Arithology For daily feed Kemudian Jangan lupa follow TikTok gue At The Arithology Dan gitu aja This is Nike Ambush Air Force One Sampai ketemu di episode The Sneaker selanjutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax